Sebagai mana kita ketahui, guru memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, khususnya anak didik generasi penerus bangsa. Namun, pada saat yang sama, mereka masih memperoleh perhatian kecil dari lingkungan pengabdiannya. Untuk itulah, Yayasan Cahaya Guru didirikan pada tanggal 15 November 2006, guna mengajak kita semua berpihak dan menjadi mitra guru. Tanpa terasa, perjalanan kami hingga 2016 ini sudah mencapai satu dasar warsa. Sepanjang 10 tahun tersebut, kami telah hadir dan berperan serta dalam peningkatan profesionalitas guru, bantuan sarana pembelajaran, pengembangan jejaring, peningkatan kesejahteraan guru, penelitian, dan penerbitan bahan pustaka sebagai media pengayaan bagi guru. Dan pada akhirnya, kami menyatukan seluruh komponen kegiatan dalam pendampingan guru sebagai rujukan kebangsaan, keragaman, dan kemanusiaan. Pada lima tahun pertama, kami melakukan peningkatan profesionalitas guru, bantuan dan pelatihan pembuatan sarana pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan guru melalui berbagai kemitraan. Peningkatan profesionalitas guru dilakukan melalui penguatan falsafah, teori pendidikan, dan berbagai pendekatan, serta proses pembelajaran kreatif berdasarkan potensi lingkungan. Bantuan dan pelatihan pembuatan sarana pembelajaran. Peningkatan kesejahteraan guru kami lakukan melalui kesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan. Sejumlah penelitian juga kami lakukan seperti Survei pemahaman pengelolaan kelas berdasarkan potensi lingkungan. Survei pemahaman keragaman untuk guru, dan penelitian keragaman dalam kearifan lokal terkait dengan keragaman. Bahan pustaka yang kami terbitkan adalah Beragam bukan seragam seri 1 Beragam bukan seragam seri 2 Buletin warna sebagai wahana opini dan komunikasi guru Keragaman dalam kearifan lokal Dan refleksi guru peserta SGK Sampai dengan tahun 2010 Kami bertemu dengan sekitar 4.500 guru Terutama melalui kegiatan pelatihan pengelolaan kelas berbasis potensi lingkungan. Selama berinteraksi bersama mereka, YCG menemukan masalah yang lebih besar pada bangsa ini, yaitu masalah kebinekaan di dunia pendidikan. Berangkat dari temuan dan keyakinan itu, Sejak 2010, YCG fokus pada pengembangan wawasan kebinekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Program-program peningkatan kapasitas guru dipandang penting dilakukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru. Kami yakin guru berperan penting dalam upaya merayakan kebinekaan untuk menjawab tantangan kebangsaan. Guru memiliki kesempatan mengembangkan wawasan peserta didik dan memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan, meretas perbedaan, dan merajut kebinekaan. Dalam mendampingi para guru untuk menjadi rujukan kebangsaan, keragaman, dan kemanusiaan, kami melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan wawasan seperti kegiatan apresiasi seni dan budaya dengan menonton pertunjukan film, teater, seni tari, dan drama musikal dari komunitas terbaik secara nasional, merupakan upaya dan pintu masuk untuk mengajak para guru menghargai perbedaan dan kebinekaan. Penajaman konsep dan wawasan keragaman dilakukan melalui diskusi kelompok kecil guru keragaman dan kebangsaan. Pemahaman keragaman melalui sejarah sebagaimana yang kami lakukan di Madiun, Jawa Timur. Sekolah Guru Kebinekaan merupakan upaya YCG untuk menyiapkan para guru menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tiga hal tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan sangat penting untuk dikembangkan. Penerima manfaat dari seluruh program selama 10 tahun hampir mencapai 12.000 orang guru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari Bandar Aceh, Medan, Nias, Padang, Palembang, Bangka Belitung, Tangra, DKI Jakarta, Ciamis, Purwakarta, Bandung Barat, Tasik Malaya, Garut, Karawang, Bogor, Depok, Cilegon, Semarang, Purwodadi, Kudus, Tegal, Surakarta, Cilacap, Jepara, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Kediri, Trenggalek, Madura, Bali, dan Kalimantan Timur. 10 tahun YCG diwarnai oleh berbagai kemitraan dengan semangat dan dasar yang sama menemani para guru menjawab tantangan kebangsaan. Kita dipersatukan oleh niat dan hati yang sama membangun Indonesia dengan merawat kebinekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah kita miliki. Terima kasih telah menonton!